jahianya orangnya gila sih anget ayuh ini orangnya jahil banget jahil jahil pokoknya kalo misalnya di lokasi syuting atau lagi dimana dia tuh dia paling bikin rame bikin suasana heboh gitu ya parah parah banget jadi kalo misalnya dia udah gak lagi gak syuting atau lagi apa lagi gak masuk di lokasi tuh biasanya kerasa sepi banget gitu ini cerita buat Dahlia kenapa kamu yang sedih kamu kenapa sedih kan yang cerita ini coba bapak jadi saya pak oke nanti ada nanti ini dikit dulu saya udah ngomong sama keluarga diundang kini talk show namanya udah jelas jelas talk show artinya ada obrolan disitu ini lagi ngobrol sama mereka sabar dulu dong sabar ada yang mau disampaikan gak buat Dahlia yang jahil ini apa ya pokoknya ya tetep jahil aja tetep seru tetep gokil pokoknya di Dahlia ini pola ini anaknya asik banget dah tapi kalo menurut Dahlia dia asik juga gak asik sama aja kelakuan nya tapi kayak Diki tuh selalu jadi korban di lokasi gitu eh stepan cowok mau kemana sih ini gak ada kegiatan pak saya ngeri mati muda nanti dulu nanti jadi pokoknya dua-duanya seru ya oke tapi dia paling jahat sih tapi surprise gak Dahlia katakanlah yang sejujurnya eh gimana ya udah feeling sih udah feeling oh berarti kamu deket banget ya saking deketnya jadinya kamu bisa ketanyaannya salah sih tadi kenal gak sama anak smash kan langsung itulah perbedaannya talkshow disini sama yang lain oke kalo begitu langsung saja kita pangginkan ini adalah sahabat dari Wendy yang Ini mencari, menangani kita happy. Hei, Den! Denny, apa-apa? Baik, ya? Kenapa? Iya, iya, iya. Mana sahabat lu? Surprese ga? Menny, surprese ga? Mana Denny? In Denny! Mas, tukaran costumers. Benar ini, Denny. Ayo dong. He? Udah gak diajak ngobrol. Gak dikasih surprise. Coba. Tapi dibayarkan. Dibayar. Coba disini. Coba. Ada yang mau disampaikan gak, Denny, buat Wendy? Ada. Apa? Apa? Sampaikan aja. Disini aja.